Lu punya pabrik, lu punya kuasa Itu yang terjadi pas lu liat brand internal pabrik Jual langsung produknya ke market 34.000 air, 165 halus Cuma 3,8 juta Ketololan persaingan market-perlintur 34.000 di Indonesia Langsung terasa sangat-sangat cemas Emang kalau market otaknya jaga-jaga harga kayak gini Koru yang di belakang yang dibikin pabrik hak-hak harus turun tangan Buat over-kabrik market Goblok nih Sementara, gue kasih tau lu sponsor kali ini Ini SDM-nya 2.0 slim Yang punya diameter kecil cuma 0,3 cm Bikin lu luasa buat tekak-teku kabelnya Dan bikin setup lu jauh lebih clean Support ethernet, resolusi up to 8K 60Hz Dan lengkap dengan garansi 24 bulan Buat lengkapnya, cek di deskripsi Buat lu yang belum tau gimana cara brand internal pabrik ini bekerja Gue jelasin dulu Pabrik hak-hak c bikin monitor pesanan brand lain Sekalian dibikin buat brandnya sendiri Koru Brand koru ini, boom, harganya murah di market Brand lain, kalau belakang ke pabrik Pabrik, kasih jawaban yang politis Dan akhirnya, klien itu bikin ke pabrik Hal ini buat pabrik bisa coon double Cuan assemble buat brand lainnya Dan cuan pas jualan brand internalnya sendiri Dan kalau lu perhatiin sebentar sistem ini Mungkin akan ada pikiran yang lewat di kepala lu Bang, gue yakin sih sistemnya awalnya gak gini Gak mungkin dong Gue bikin pabrik monitor Gue udah langsung ada brand internalnya di awal Pasti konflik kopi terus sama klien ku sendiri Brand mana yang mau pesan monitor sama gue? Yes, bener banget Sistem awalnya pasti gak ada brand internal pabriknya Cuma pabrik bikin buat klien Klien jual ke market Klien yang balik lagi pesan produksi sama pabrik Tapi kenapa sistem awal bisa berubah Sampai pabrik harus bikin brand internal pabrik? Kalau gue simpul ke satu kalimat Semua karena brand klien yang punya sifat dasar Jaga-jaga harga Lu liat listnya kan? Lu liat harga yang mirip-mirip Yang berusaha lebih murah Atau lebih mahal Dibanding brand lain Cuma sedikit-sedikit Market Indonesia dipaksa Harus terima Kalau monitor 34 inch Harganya sekitar 4,5-7 juta Menurut lu nih Pada jaga-jaga harga gini Market monitor Indonesia tambah gede gak? Ya jelas tidak mungkin Apalagi brand perangsa market monitor Sungguhnya malah jadi One goblok ultimate di Indonesia Yang masih coba jualan monitor 3 juta Di 5,5 juta Kelihatan sangat-sangat mustahil Market monitor Indonesia bisa gede Pertanyaan berikutnya Pas market monitor gak tambah gede Siapa yang paling rugi? Pabrik assemble monitor itu sendiri Buat lu gak tau Buat bikin sebuah pabrik Investasi awal lu Akan sangat tinggi banget Untuk ngejar efisiensi Supaya Kos produksi lu murah Karena lu masih bersaing sama pabrik lain Berikutnya pabrik diusahakan Harus produksi produknya Non-stop 24-7 Karena ada namanya Penyusutan nilai investasi Di awal itu Entah itu mesin Gedung Dan lain-lain Belum lagi ditambah Desakan bos pabrik itu sendiri Tiap tahun Naik angka targetnya Supaya profit pabrik itu Tambah Semua hal itu gak bisa lancar berjalan Kalau kliennya pabrik itu sendiri Kerjaan ya Jaga harga dulu Ngebuat market monitor yang gak tambah gede Tambah goblok malah Produksinya Jadi akan nge-stack jumlahnya Segitu-segitu aja Tapi Brandnya nih Ngego harga mulu Gue yakin ya Ada satu moment Pabrik lu mikir Bahasa Brand sama gue Ngego harga kayak orang gila Tapi dia untung gitu banyak Karena jaga-jaga harga Gue kerja capek-capek Malah dia mangin kain Brand internal lahir Jadi jawabannya Dan dari beberapa kali Gue meeting sama Ipason Yang bawa koruy ke Indonesia Kesimpulan yang gue ambil Tugas brand koruy di Indonesia Buat tunjukin Kalau brand lain Untung kebanyakan Itu kelihatan yang mau dilakuin sama Ipason Dan jelas aja Kalau lu masukin harga koruy Ke list Kebayang gak Untungnya brand lain Berapa banyak Bahkan AOC Cooler Master Astro Masih berani-beraninya Jual 6 Ke arah 7 juta Konyol gak Untungnya Poker 50% Dan kalau lu gali Lebih dalam informasi Ke market China Dimana market 34 inch WQHD Gaming Udah dikuasain Brand pabrik Atau brand lokal China Lu akan sadar Betapa tololnya Market monitor Indonesia Dimana harga terendah Segmen ini Harusnya udah 3 juta kecil Atau bahkan Di bawah 3 juta Crazy bro Pantes aja market monitor Indonesia Tolongnya setengah hati Dan pikiran berikutnya Yang akan lewat Di kepala lu Bang kok bisa-bisanya Itu brand tetap mau bikin Sama pabriknya Sementara Dibom harga murah Sama brand internal pabrik Cepat dibikin Itu kan sama aja Kayak ditusuk dari belakang Brandnya tolol Apa gimana ya Ya kalau lu sebagai brand Yang gak punya pabrik Atau bisnis unit yang lain Kayak Samsung dan LG Lu bener-bener gak punya pilihan Lu bikin pabrik sendiri Investasinya terlalu gede Jelas gak mungkin Di akhir jalan Lu cuma bisa terima Ditusuk pelan-pelan Sama brand internal pabrik Tadinya profit lu segini Sekarang segini nih Tadinya market lu Yang mau beli segini Sekarang cuma segini Tapi ngeliat profit Dan market mengecil Kayak gitu Apa pilihan lu Sebagai brand yang gak punya pabrik Ya gak ada juga Lu nih misalnya Brand Asus nih Kesel liat pabrik Sekarang udah jualan merek mereka sendiri Kayak Oh Cikori Hacen Hacen Misal Asus mutusin Ah udahlah Gue gak pengen bikin monitor lagi Eh tapi saingin Keramat Dek MSI Gigabyte Tetap bikin monitor Kesannya di market nih Brand Asus Turun selevel Dibanding yang lain Sama nih Kalau misalnya Acer gak mau bikin monitor lagi Saingin keramatnya di laptop Lenovo tetap jualan monitor Kesannya Level brand Acer Turun di mata user Begitu juga LG Dan Samsung Nah di sisi pabrik nih Buat kurangin sakit hati Para kliennya Supaya tetap mau Pesan monitor terus Tusuk dari lagangnya Mesti pelan-pelan Bos Gaya tiap pabrik beda-beda Di AOC yang di belakangnya TBV Diakalin preset SRGB Slider brightnessnya di-lock Dan sering kali Brightnessnya itu keterangan Dan Corus sendiri Korbanin warnanya Biar brand lain Yang bikin sama pabrik HKC Masih bisa tetap jualan Ya agak main halus aja ya Ingat Tusuk nih Terus di pelan-pelan Dan keliatan Panel Cori 3480 ini Miss cukup jauh di Magenta Tuning grayscale-nya juga miss Di CCTV dan Gamma Jelas di sebelas Posisinya agak bawah Dari banyak monitor 2K Posisi ini dipimpin sama Lenovo Cori masih kalah Dibanding AOC Kualitasnya sedikit mirip Sama CM Dan sedikit menang dari Xiaomi Panelnya sekitaran 93% P3 Panelnya keliatan mirip Sama yang dipakai AOC Tuning grayscale Dan saturasi yang kurang Udah jelas P3 yang gak bisa lu anterin Udah tembus sampe 16 Untungnya warna kulit masih oke Posisi Cori yang jelas Udah hampir paling bawah Dan jelas disini Masih dipimpin sama Lenovo Dan dari data ini aja Udah bisa lu simpulin Sama sekali gak penting Untuk beli Cooler Master Xiaomi Ataupun AOC Punya kualitas yang sama Gak akuat kayak Cori Tapi lebih mahal Di ISRGB sendiri udah jelas Cori akan over-staturated Secara default Cori yang ada kasih preset DCP3 Yang jalan di display P3 Punya kualitas lumayan Dan lebih baik Dimana default yang dikasih Cori Sekitar 12 Ya gak akurat gimana juga sih Preset sRGB juga gue bisa bilang Masih bekerja benerin over-staturation Walaupun lu bisa liat Kayak setengah hati gitu Tuningnya Dari warna red dan greennya Masih keluar-keluar di target Di 8 sih jelas Masih kalah dibanding AOC Ataupun Lenovo Tapi udah membantai Cooler Master Dan Xiaomi Yang gak kasih preset sRGB Sama sekali Bagusnya nih Cori Slider brightness di preset sRGB ini Dibebasin buat lu atur Jadi ini optimal setting Yang bisa lu pake Target gue ke 200 nit Dan gue butuh full kalibrasi Create a CC profile Pake Kalman Buat maksimalin kualitas panelnya SRGB di 2 Dan P3 di 3 Kontras udah nice 3600an Standart panel VA Yang kita harapin Max brightness udah bagus Sangat terang Di 450 nits Masih oke dipake Di sebelah jenil yang masuk Sinal Matari Minimum brightness juga oke Di bawah 50 nits Enak dipake Kelab-kelabat Buat gaming sendiri Cori cuma bisa mampu Di 9ms Di preset fast Preset terbaik Buat dipake Di 34 inch Gaming yang kita tes Posisi Cori jelas Paling lambat Kalah dari Cooler Master Dan udah pasti Lenovo pimpin Posisi paling besar Dari Yugo juga jelas Cori punya ghosting Paling panjang Dibanding Luat Master Ataupun Acer Dan lu bisa liat Kualitas Lenovo Yang sangat bersih Buat panel VA nya Dan ada pembanding Samsung 240Hz VA buat lu banding Panel Cori stabil Gua tes sampe 60fps Posisi Cori Gak berubah Tetep paling bawah Input lag sendiri Kalau lu normal Seperti monitor pada umumnya Processing lag Di 08ms Kualitas respond time Kayak gini Jelas gak ideal Buat lu ngegame Game kompetitif Kayak Valoran Atau CS2 Tapi apa Yang lu bisa komplain Ketika Cori Paling murah Di pasaran Dan kalau lu mau dapetin Immersive 1000R Yang dikasih Cori Di 1.500 Di brand lain Lu mesti naik 3 juta lebih mahal Ada di Oce Nunjukin Ketolahan market monitor Indonesia Yang gak ada ketat-ketatnya sama sekali Karena brand Pada jaga-jaga harga Dan kalau gaya kayak gini Dipertahanin sama brand lain Di 2024 nanti Otomatis Brand lainnya Kasih Cori Jualan terus Di 34T Swag USD Juga gue mesti ngomong Kalau ini resolusi di inch Yang terbaik buat kerja Lu bisa bagi Windows Sampai 4 Masih oke Idealnya bagi 2 Atau 1 window Lu bisa punya timeline yang panjang Buat editing Jangan lupa sih Gini salahnya gak betul Kelenggapan lainnya Ada adapter Kabel power Dan display port Game-game nya yang cocok Ke game triple E Atau game balapan Immersive V21 banding 9 Feelnya sangat jauh Dibanding 16 banding 9 Dan curvesnya 1000R Bikin leher lu Lebih sedikit gerak Untuk lihat Ujung-ujungnya layar Di jarak yang pas Jelas lebih nyangan buat leher Dan 5,8 juta Korui sih Harga yang bagus Bahkan korui Tunjuknya kita semua Kegoblokan Xiaomi Indonesia Yang gak manfaatin Monitor terbaiknya Di 34 inch itu Dengan masih maksa Jualan di 5,5 juta Di 2023 Xiaomi Indonesia Jelas otomatis Melayakkan dirinya sendiri Untuk disebut Bandung goblok Terutama ketika Counter Director Yang marketingin bullshit Profit Gak lebih dari 5 persen Di sisi lain Sayangnya Korui 34 inch ini Belum bisa jadi Black hole market monitor Kayak yang Ipason Lakuin setengah tahun lalu Di 24 E3 Ya karena itu Monitor 1 jutaan Soalnya Dan ketika lu masuk Ke kelas 3-4 juta Kayak 34 inch disini Urusan garansi Jadi hal Yang semakin penting Garansi korui Sebenarnya udah oke Buat monitor-monitornya Di 3 tahun Setahun pertama Ganti baru Untuk factory error Di satu bulan pertama Lu beli Ongkos kirim Klaim garansi Pihak Ipason Yang nangguh Dan di video ini juga Ipason ada promo Ongkir 150 ribu Pakai voucher ini Buat semua orang Yang beli 34 inch Masalahnya Yang harus lu terima Garansi korui ini Harus kirim Ke Jakarta Dan karena ini Monitor 34 inch Yang punya dus gede Semakin jauh lu Dari Jabodetabek Harga ongkirnya Bisa semakin Membengkak Gak main-main bos Gue ambil hitungan aja Kalau lu tinggal di Surabaya Mau klaim garansi korui Setelah lewat Satu bulan Semua tambah 12 Dibagi 5 ribu Buat hitung volume paket Peking kayu Total berarti 34 inch Ini 42 kilo Ongkir SBY ke Jakarta JNE JTR 294 ribu Plus biaya packing kayu 40 ribu biasanya Dan dari Ipason Kirim balik Dari Jakarta Ke SBY packing kayu 273 plus 40 313 Dan ingat Ongkir ini Akan terus membengkak Semakin lu tinggal Makin jauh Dari Jabodetabek Dan ongkir yang ada kemungkinan Harus utang Sampai segede itu Ngebuat lu mungkin Malah bisa lebih pilih Lenovo G34 Y30 yang punya kualitas warna Dan gaming Yang kalahin kori Dan juga Punya garansi jemput Di depan rumah lu langsung Masalah garansi ini Juga gue udah bilang Sama pihak Ipason Memang target mereka Tahun depan Untuk bikin drop point Di kota-kota besar Buat mudahin Dan bikin murah Lu pada Buat klien garansi Updatenya Lu bisa tanya Ipason sendiri Dan info terakhirnya Gue dapet juga Konsep garansi Mesti kirim ke Jakarta Juga harus lu lakuin Kalau lu punya monitor-monitor Cooler Master Dan Neo Test Karena mereka punya distributor Yang masih baru berdiri Dan cuma ada di Jakarta Konyol Udah garansi jauh lebih lemah Dari brand lainnya Berani-beraninya Pasang harga Mepetin brand lainnya Udah matang secara garansi Udah jelas Buat lu yang ada Consider monitor-monitor Cooler Master Kurungin aja niat lu Jelas masih lebih waras Beli kori Yang nge-bom harga di market Sistem garansinya sama Yang gue gak sabar sih Sebenarnya black hole terbarunya Ipason Di Titan Army C30S 30 inch Dua red shirt Cuma 1,9 juta Dengan harganya Yang lebih murah dari China Kegoblokan market monitor Indonesia Terpampang jelas Dengan adanya monitor Titan Army Lu beli 1 monitor 5-6 juta di list ini Uang yang sama Lu udah bisa dapetin 3 monitor Titan Army Dan bikin setup balapan Kayak yang pernah gue bikinin Buat tretan Gobloknya market monitor Indonesia Dan pertanyaan yang harus dijawab Sama semua brand yang otak Cuma bisa jaga harga Siapkah Lu digasak sama brand Pabde Kekorui Dan rangsangan Titan Army Di 2024 nanti Lu punya pabrik Lu punya kuasa Gue Eldun dari GTD Sampai jumpa Dan ketemu Ciao Woo 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 Woo